Kembali muncul sebuah video viral mengenai oknum kepolisian. Kali ini sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil patroli polisi melintas dan melewati seseorang yang diduga merupakan korban tabrak lari beredar luas di media sosial. Dalam video yang dibagikan berbagai pemilik akun media sosial, terlihat mobil patroli polisi hanya melintas saja, padahal jelas terlihat ada korban tabrak lari yang terkapar di tengah jalan. Hal itu menjadi perhatian netizen. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berbagai komentar miring diungkapkan netizen, lantaran geram mobil patroli polisi tidak berhenti saat melintas dekat korban tabrak lari tersebut. Padahal korban sedang tergeletak di tengah jalan. Menanggapi hal itu, dirilantas polda Sulawesi Selatan, Kombespol Fransentu, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengaku mobil patroli yang melintas dari Satuan Polisi Jalan Raya atau SatPJR di telantas polda Sulawesi. Ia menyebutkan anggota yang bersangkutan saat itu sedang terburu-buru menggantikan temannya yang sedang melakukan pengawalan, namun terhambat karena ada gangguan kendaraan dinasnya. Sehingga petugas yang melintas di lokasi hanya sempat menghubungi Satuan Lantas Pores Bulukumba bahwa ada korban kecelakaan lalu lintas. Namun demikian sambung Frans, seharusnya anggota yang melintas ini berhenti terlebih dahulu, membantu korban baru meneruskan perjalanannya. Oleh sebab itu, dirinya sudah menegur anggota tersebut karena tidak menolong korban yang mengalami kecelakaan. Frans juga meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Ditambahkan, anggota yang melintas tanpa menolong korban laka lantas itu saat ini sedang dalam pemeriksaan propampol da Sulawesi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.